Al-Jiran salasah, tetangga itu tiga, kata beliau. Fajarun lahu hakkun, wahu adnal jiran. Ada tetangga yang paling bawah tingkatannya, yaitu tetangga yang punya hak tetangga saja. Misalnya tetangga bukan muslim, kafir. Kita punya tetangga kafir, kita punya tetangga bukan muslim. Maka dia tetap punya hak sebagai tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wajarun lahu hakkun. Ada juga tetangga yang punya dua hak. Kalau tadi kafir, cuma punya satu hak. Yaitu hak tetangga saja. Ada tetangga yang punya dua hak, yaitu Jar yang punya dua hak adalah Jarun muslim, tetangga muslim. Dia punya dua hak, yaitu Hakkul islam wa hakkul jiwar. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Dan ada Jarun lahu thalathatu hukuk. Ada tetangga yang punya tiga hak. Siapa itu? Tetangga yang punya tiga hak, Yaitu Jar fal jarudhu rahim. Tetangga dan tetangga kita itu masih kerabat kita. Masih keluarga kita. Saudara kita. Maka dia punya tiga hak. Hak sebagai tetangga. Apalagi dia muslim. Hak sebagai muslim. Dan kemudian hak sebagai kerabat atau keluarga kita. Jadi tetangga itu ada tiga kata Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tingkatan yang paling rendah adalah tetangga Orang yang punya hak tetangga saja. Yaitu dia bukan muslim. Dan tingkatan yang kedua adalah orang yang punya dua hak. Dia muslim sekaligus dia punya hak tetangga. Dan yang ketiga adalah orang yang punya tiga hak. Dia tetangga kita. Dia muslim. Dan dia juga kerabat atau keluarga kita. Jemaah yang dimuliakan di Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama kita. Tetangga-tetangga yang kita diperintahkan Untuk berbuat baik kepada mereka. Atau mereka punya hak untuk kita berbuat baik. Itu juga ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling pertama al-mertabatul ula. Tingkatan yang paling pertama adalah Tetangga yang memang menempel dindingnya dengan dinding kita. Kalau ada tetangga yang dindingnya menempel dengan dinding kita. Kata para ulama kita. Wahum a'azamuhum haqqa. Mereka adalah orang yang paling punya hak terhadap tetangga. Hak tetangga mereka paling berhak untuk mendapatkannya. Karena apalagi sudah menempel dindingnya dengan dinding kita. Pagarnya adalah pagar kita. Biasanya ini di kompleks perumahan. Ya dan sebagainya. Itu mereka yang paling menempel rumahnya dengan rumah kita. Mereka yang paling berhak mendapatkan hak tetangga. Sebelum tetangga yang lebih jauh lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tetangga yang ba'i. Tetangga yang jauh. Dan para ulama salaf kita berbeda pendapat tentang ukuran tetangga yang jauh. Ukuran tetangga yang jauh ini. Sebahagian dari mereka mengatakan hadduhu sab'atu buyutin min kulli jihah. Ukurannya adalah tujuh rumah dari segala arah. Tujuh rumah dari selatan. Tujuh rumah dari depan. Tujuh rumah dari belakang. Tujuh rumah kanan. Tujuh rumah kiri. Itu tetangga kita yang dianggap sebagai tetangga jauh. Yang juga memiliki hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan tujuh rumah. Mereka dianggap sebagai jiran tetangga yang ba'id. Yang amara Allah subhanahu wa ta'ala wassabihim. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik dan berwasiat untuk berbuat baik kepada mereka. Tujuh rumah kanan, tujuh rumah kiri, tujuh rumah depan, tujuh rumah belakang. Wa kala akharun. Sebahagian para ulama mengatakan hadduhu arba'una dara. Sebagian para ulama mengatakan batasannya, ukurannya adalah 40 rumah dari semua penjuru. Dari depan 40 rumah, dari belakang 40 rumah, kanan dan kiri 40 rumah. Itu semua tetangga kita. Termasuk tetangga yang masih tetangga jauh tapi mereka berhak mendapatkan kebaikan kita. 40 rumah depan, ini yang sering kita dengarkan kan. 40 rumah depan, 40 rumah belakang, kiri dan kanan 40 rumah. Ada hadis yang menunjukkan 40 rumah ini, tapi dia adalah hadis yang lemah. Tapi dia adalah hadis yang lemah. Dan yaitu catatan kakinya, yaitu hadis Aisyah. Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. An-Naha sa'alat an-Nabiya s.a.w. bahwasannya Aisyah bertanya kepada Nabi s.a.w. Maka nabi s.a.w. mengatakan 40 rumah. 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah samping kanan dan 40 rumah samping kiri. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan dilemahkan oleh Imam Al-Bayhaqi sendiri Dilemahkan oleh Imam Al-Bayhaqi sendiri Dan juga Imam-Imam yang lainnya Ada juga ulama yang mengatakan Tetangga yang kita memang diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya Yang masuk dalam kategori tetangga itu adalah Warga kampung kita Yang ikut sholat di musolah bersama dengan kita Yang ikut sholat di masjid dan di musolah bersama dengan kita Mereka adalah tetangga kita Jadi meskipun rumahnya sudah masuk ke rumah yang ke-41 Tapi dia tetap ikut sholat di masjid kita Apalagi cuma satu itu masjid di kampung kita Dan dia juga ikut sholat di situ Maka dia masih bagian tetangga kita Yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya Yang diperintahkan oleh Allah SWT Al-Martabatul Thalithah Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang terakhir Namanya adalah tetangga dalam bernegara Ini disebutkan oleh para ulama kita Jironul Balat Yaitu tetangga negara Tetangga dalam satu negara Yaitu orang yang tinggal denganmu Orang yang tinggal denganmu Dalam satu negara yang sama Meskipun dia berada di ujung negara Orang yang ada di Papua Dia masih tetangga kita karena masih satu negara dengan kita Artinya kita tidak boleh menyakitinya Dengan ghibah dan sebagainya Dengan apa saja Tapi kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka Paling tidak kita doakan Ya Allah ampuni dosa-dosa Kau muslimin yang ada di Indonesia Dimanapun mereka berada Mereka adalah tetangga kami dalam satu negara ini Dan seterusnya Jadi ini tiga tingkatan Ada tingkatan yang paling diperhatikan adalah tetangga yang paling dekat Yang menempel rumahnya dengan rumah kita Jangan buah mangga sudah lewat pagar kita Kita katakan Ini sudah bagian kita Mereka punya hak tetangga Kita harus minta izin dulu Jangan kita katakan sudah bagian kita Karena sudah lewat Sudah lewat buahnya Subhanallah Jamai yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua adalah tetangga yang sifatnya jauh Dan mereka masih tetap berhak mendapatkan kebaikan kita Ini para ulama berbeda Ada yang mengatakan tujuh rumah batasannya Tujuh rumah depan, belakang, kanan, kiri Ada yang mengatakan empat puluh rumah ukurannya Dan ada yang mengatakan Tidak dilihat dari berapa rumah Tapi dilihat dari satu kompleks itu Mereka ikut sholat bersama-sama dengan kita Di musolah atau di masjid Mereka adalah tetangga kita Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik Berbuat baik kepada mereka Jemaah sekalian Bahkan disebutkan Riwayat Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu ta'ala Anhumah Beliau Ketika disembelih satu Domba atau kambing untuk beliau Maka beliau mengatakan Fakal Beliau mengatakan Apakah kalian sudah membagikan Makanan ini kepada tetangga kita Yahudi di sebelah Bahkan sampai tetangga Yahudi Beliau memerintahkan untuk Untuk memberikannya Apalagi kalau tetangga Tetangga muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!